Musik Setelah kita melakukan berbagai proses pengolahan lahan untuk budidaya tanaman parea, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pemilihan benih parea yang akan kita budidaya. Kebutilan pada kesempatan kali ini kita masih memakai metode seperti dahulu, yaitu dua parea atas bibit parea yang berbeda kita satukan dalam satu lahan. Yang pada postingan yang lalu saya memakai judul metode kawing akar. Itu hanya istilah dari saya, teman-teman, dan perlu diingat bahwasannya dua parea atas itu harus benar-benar terpisahkan, jadi mempermudah kita nanti dalam proses penanaman. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan perendaman bibit parea. Yang pertama, karena biji dari benih parea itu mempunyai kulit yang cukup keras, jadi kita perlu merendangnya selama 4-6 jam. Dan ini produk dari Aurasit, yaitu parea lisa, yang akan kita kawinkan akarnya besok. Yang pertama kita buka dulu bro, ya seperti ini. Kita siapkan wadah. Ini bijinya bro, ini satu piece kira-kira isinya sekitar 50 biji. Kita masukkan ke suatu wadah, seperti ini. Kemudian kita rendam dengan air hangat-hangat kuku. Kira-kira bisa merendam semua biji ini. Nah, biji ini kan ini masih mengapung, nanti setelah beberapa jam, biji ini akan larut ke bawah. Kemudian yang kedua, benih dengan variatas berbeda, yaitu kita pakai Alaska dari Benih Pertiwisit. Prosesnya sama bro. Kita buka dan kita masukkan. Ini dari segi karakter bijinya sudah berbeda. Oh, Alaska itu bijinya lebih panjang. Nanti kita silangkan dengan bisa berikaurasi. Terima kasih telah menonton! Setelah 6 jam, kita ambil benih itu bro, dan kita siapkan kain basah. Kita taruh benih ini di kain yang basah. Seperti ini bro. Kemudian kita bungkus, terus tutup dengan kain basah seperti ini. Dan langkah kedua, kita kubur di tanah seperti ini. Jadi, lembutnya tanah ini akan mempercepat proses tumbuhnya benih parea tersebut. Setelah 3 hari bro, kita lihat benih itu. Kita bongkar. Biasanya sudah tumbuh bro. Sudah tertunas. Nah, ini kan sudah tunas bro. Jadi, kita bisa pindahkan ke polybank. Seperti ini bro. Kita pindahkan ke polybank. Ya, ada yang perlu diingat bro. Sebelum 3 hari. Jadi, kita setelah 2 hari dari proses tumbuh dengan tanah. Kemarin itu kita kontrol bijinya. Siapa tahu sudah ada yang tumbuh. Dan kebetulan kemarin sudah banyak yang tumbuh. Jadi, sudah saya tumbuh seperti ini. Jadi, sudah saya pindahkan ke polybank. Nah, ini setelah 3 hari tinggal segini bro. Jadi, proses pemindahannya seperti ini. Ya, ini tunasnya kan sudah agak panjang. Jadi, kita buat lubang di polybank seperti ini. Kita masukkan. Jangan terbalik bro ya. Ini sudah selesai proses penanamannya. Dan ini sudah habis bijinya. Kita tunggu 2 sampai 3 hari. Jadi, nanti akan tumbuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!